Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Masih bersama saya, Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara pos ronda biasanya hanya digunakan untuk tempat menjaga keamanan lingkungan. Namun di Kota Kediri ada sebuah pos kambling yang juga digunakan sebagai taman baca. Selain menyediakan berbagai buku bacaan, di tempat ini juga dilengkapi internet gratis untuk belajar para siswa. Pos ronda di RT6 RW2 Kelurahan Ngeronggong, Kota Kediri ini terlihat sedikit berbeda. Beberapa anak sedang asik duduk di depan pos ronda sambil membaca berbagai buku. Ya, sejak 2 tahun lalu, pos ronda ini disulap oleh warga menjadi taman baca bagi siswa. Ide pembuatan taman baca di dalam pos ronda ini muncul akibat keresahan orang tua tentang bahaya kecanduan gawai pada anak. Dari situlah, warga mulai saling bahu-membahu mengumpulkan dana untuk membangun taman baca. Kini, berbagai buku mulai dari komik hingga kamus dapat dijadikan bahan literasi anak-anak di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, warga sekitar kini juga menggunakan pos ronda tersebut sebagai tempat belajar bahasa Inggris. Semua inovasi tersebut ditujukan agar anak gemar membaca dan terhindar dari kecanduan gawai. Taman baca pos ronda ini pun disambut gembira oleh anak-anak. Mereka selalu menyisihkan waktu 1 hingga 2 jam untuk sekedar membaca buku baik dongeng maupun pelajaran. Bisa membaca terus pengetahuannya lebih luas. Sering di belajar di sini? Sering. Yang paling disukai, baca buku apa di sini? Cerita. Itu taman bacanya, ini memang awalnya di situ tempat berkumpulnya anak-anak. Anak-anak kecil-kecil ini berkumpul, akhirnya disediakan WP. Dan disitu juga tempat berkumpulnya untuk kegiatan Inggris masif. Ini akhirnya sama warga dibuatkan semacam gasibu-gasibu untuk anak-anak belajar. Disitu difasilitasi WP, difasilitasi taman bacaan untuk belajar anak-anak di jam-jam tertentu. Selain buku bacaan, pos ronda ini juga dilengkapi dengan layanan internet gratis bagi siswa. Di tempat ini, anak-anak dapat belajar daring dengan memanfaatkan layanan internet gratis yang telah disediakan tersebut. Biaya pembuatan taman baca pos ronda ini menggunakan swadaya warga sekitar. Setiap hari, mereka mengumpulkan sejumlah uang untuk operasional taman baca tersebut.